Hi guys, welcome to my first video back to my channel Jadi, aku udah pernah upload video beberapa tahun lalu Cuman, akhirnya aku gak pernah upload lagi And then, now I'm back My first video back on YouTube Pengen buat video my daily makeup Kalo misalnya aku emang lagi pengen makeupan Jadi ini tuh kayak my go-to quick, easy daily makeup Yang kayak udah di luar kepala istilahnya gitu Aku udah lupa banget buat video di YouTube kayak gimana Jadi, I'm relearning Jadi please, kalo ada masukan Kasih tau aku Dan semoga kalian suka video pertama aku Kembali ke YouTube lagi Dan, let's get started Oke, jadi sebelum makeup Aku itu pasti pake primer Nah, primer yang aku pake itu sebenernya bukan primer juga sih Cuman, aku suka pake base makeup SPF Kayak gini Nah, setelah si SPF itu udah kayak mulai menyerap 10-15 menitan Aku biasanya langsung pake base makeup Sebenernya untuk sehari-hari aku jarang banget pake foundation Atau kayak, pokoknya yang full coverage gitu aku jarang banget Apalagi karena aku sebenernya gak terlalu suka makeup yang terlalu tebel Atau keliatan makeupi Biasanya aku langsung pake concealer Atau kalo aku pake foundation pun Aku pake si Kosas Tinted Face Oil ini Face oilnya itu agak kayak dry oil gitu Jadi dia cukup cocok untuk orang-orang Dengan Kulit lumayan combination oily skin kayak aku Karena kulitku combination oily Nah Kalian kalo liat aku gak terlalu pake banyak-banyak banget Karena untuk makeup sehari-hari Aku pengen gak usah tebel Yang penting keliatan lebih even out aja Dan aku udah pernah cobain si Kosas ini pake brush Atau pake sponge Paling enak menurut aku sih pake tangan ya Gak tau kenapa Kayak paling aplikasinya tuh paling enak aja Dan aku pake juga untuk di mata Pake mata sedikit Oke Nah setelah pake Kosas foundation yang tadi Aku mau pake lip balm juga dari Kosas Pulse Nambah shadenya Ini biar bibirnya gak kering aja sih Karena abis Belum pake apa-apa bibirnya Aku pake kayak gitu Nah Next aku pake bronzer Ini aku pake contournya Westman Atelier Oke Dia bentuknya semacam stick Terus digitu Enak banget dipakenya Wih Ada rambut-rambut kecil tuh Why? Nah ngeblendnya bisa pake brush Atau bisa pake sponge Cuman aku lebih suka pake sponge Karena Jadinya lebih natural Hasilnya Nah kalian kalo liat si Kosas ini Menurut aku Yang foundation Tinted face oil tadi itu Emang dia gak terlalu Full coverage Jadi emang Menurut aku lebih pas Untuk orang-orang yang Sukanya tuh Kind of like Light to medium Type of makeup Yang gak terlalu kayak cakey Atau gimana gitu Jadi dia agak lebih natural Sekarang aku mau pake Concealernya Ilia Ini salah satu concealer Kecintaan aku sih Dia bener-bener Apa ya Enak banget aja dipake Terus udah gitu Coverage-nya gak terlalu gede Atau gak terlalu banyak Cuman Untuk sehari-hari tuh Ini adalah The type of concealer That I need In my daily life Kayak bener-bener Bukan yang Terlalu tebel Bukan yang Gimana banget gitu Cuman bagus Terus aku pake sponge lagi Karena aku biasanya Cuman pake sponge Atau pake tangan aja Gak terlalu banyak Pake brush Or something like that Ini aku blend Dengan sponge Oke Kira-kira kayak gitu Hasilnya Next Kita pake eyebrow dulu Aku sebenernya jarang banget Setiap hari Pake eyebrow gitu Tapi karena ini Untuk video ini aja sih Sebenernya aku pake eyebrow Dan eyebrow rutin aku Sebenernya Cukup Gampang Karena Aku gak terlalu banyak Ngebentuk alis Jadi ini kayaknya Akan aku skip aja Biar cepet videonya Jadi aku tuh gak terlalu banyak Ngebentuk Aku bener-bener ngikutin Apa yang ada di Udah ada aja di alis aku gitu loh Rapihin alisnya Pake spoolie Kira-kira kayak gitu alisnya Bener-bener Gampang Gampang banget Sekarang aku mau pake blush Aku hari ini Akan pake Cream blushnya Kosas Yang Namanya Velvet Melon Ini aku pake Tangan aja Dan tanganku bersih ya Abis cuci tangan Abisnya kayak gitu aja Kalau udah Kita set semuanya Pake bedak Bedak yang aku pake Adalah 100% pure Bamboo blur Brushnya karis Yang 102 Ini bener-bener perlunya Dikit aja Dia tuh bukan Dia tuh kayak Bukan bedak yang untuk Baking gitu sih Sebenernya Aku sejak Pake clean beauty Sejujurnya aku udah gak pernah Baking karena Apa ya Aku juga kurang tau Kenapa aku gak pernah Baking Cuman Aku juga suka Adana Suka ngerasa Kalau terlalu banyak Baking Di bawah mata tuh Jadi kayak agak Cakey gitu Apalagi kalau misalnya I'm in my mid-twenties Jadi udah kayak Udah ada kayak Fine lines And everything So I don't want to Accentuate that Jadi aku mendingan Mendingan kayak Lightly set aja Kayak gini gitu Setelah itu Aku pake Bronzer Powder lagi Ini optional Pake bronzernya Merk Han Cosmetics Bener-bener Bagus banget Ingredientsnya Dan banyak yang Certified Organic Terus kayak Menurut aku juga Dia gak terlalu Mahal-mahal Banget sih Aku akan pake brushnya Sama dari Karis juga Aku suka banget deh Brushnya Karis Meskipun Dia Bukan vegan sih Dia kayak Natural Bristles Tapi Brushnya tuh Bener-bener kayak High quality banget Untuk local brand Aku Bangga banget Pake ini Oke Jadi kalo kalian liat tuh Sebenernya Dia bronzernya Bukan yang Tebel banget Bukan yang kayak Langsung pigmented gitu Cuman Menurut aku Untuk jenis kulit aku Dan jenis makeup Yang aku pake Setiap hari tuh Pas aja Jadi dia gak Yang too much Gitu Nah si bronzer ini Aku mau pake Brushya Karis lagi Oh my god Ternyata aku suka banget Brushya Karis Brushya Karis lagi Yang satu-satu lima Untuk di Eyelids aku Jadi kayak untuk Menyatukan Warna Crease kita Dengan warna bronzer Jadi ini tuh Sebenernya Aku jarang banget Pake eyeshadow Apalagi untuk Setiap hari Dan biasanya What I use Is a bronzer Makeupku tuh Sejujurnya Bener-bener cepet banget sih Aku bisa bilang kayak Everyday Aku bisa Makeup Kalo kayak full Kayak gini Cuman 10 menit Next Aku mau pake Kosa 10 second eyeshadow Nah dia ini Nama shadenya Glow Dia kayak Cair Jadi harus Dikocok Banget Sampai bener-bener Kita bisa ngeliat Kayak pigmentnya tuh Udah gak mengendap lagi Di bawah Karena dia bener-bener Cair banget Nah aku cuman pake Bener-bener Segampang itu Ini kayak Cocok untuk Orang-orang yang Males Makeup Atau kayak Males pake banyak brush Tapi pengen keliatan Done gitu Makeupnya Ini si Kosas ini It's like One of the best Green beauty finds Ever Kayak dia Kalau kalian liat Aku tuh banyak banget Makeup aku dari Kosas Karena menurut aku Dia kayak Formula-formulanya Itu bener-bener Apa ya Inovatif banget gitu Kayak Bener-bener terdepan Gitu loh Dan Gak Kalah sama Makeup Conventional Biasa yang Dengan ingredients Biasa gitu Menurut aku Oke Ini aku blend Dikit Pake bronzer Yang awal Kita pake Another Optional step Itu adalah Eyeliner Nah aku Nggak selalu Pake eyeliner Cuman Kalau aku pake eyeliner Aku lebih sering Pakai Pencil Karena aku suka Nge-smudge Eyeliner aku Nah aku Suka banget nih Sama pencil Eyelinernya Si Jillian Dempsey Yang warnanya Deep burgundy Ya deep burgundinya Tuh kayak Dark Dark Purple To the point of Black Gitu sih sebenernya Ya pake eyeliner Pokoknya kayak Buat garis Gitu loh Terus pake smudger Yang udah ada Dari dia Aku smudge Next Kita langsung ke Mascara Nah Ini adalah Mascara favorit aku Yang udah 6 bulan Aku pake Semua orang Yang nyobain ini Dari aku Kayak Udah ada 5 Temenku gitu Yang Ikutan beli juga Saking bagusnya Ini merek Honest Beauty Honest Beauty Si Jessica Alba Dan aku Emang ngefans banget Kan nama Jessica Alba Kayak Jadi pas Aku awalnya kayak skeptis gitu Kayak Beneran bagus gak sih Kenapa Like Is it really good Akhirnya aku penasaran Aku cobain Dan ternyata Sebeneran sebagus itu Jadi dia ada Primernya dulu gitu Ini sekarang Aku lagi pake Primernya dulu Baru Abis itu Aku pake Si Mascaranya Dia Primernya harus Kayak ditunggu Mungkin Beberapa detik Kayak 30 detik gitu Sampai dia agak bening Nanti baru Pas pake Mascaranya Lebih Akan lebih Wow Wow Kayak Kayak Kalau misalnya Orang Minta rekomendasi ke aku Mascara yang bagus Dari green beauty Atau clean beauty apa Aku akan rekomendasi ini sih Karena harganya paling make sense Dari Kayak Mascara-mascara yang dijual Yang dengan ingredients bagus Itu biasanya harganya lumayan mahal Dan menurut aku ini Harganya masih kayak Lebih ke Drugstore price Gitu di US Aku ngerasa kurang highlight sih Aku mau pake Si Fenty aja deh Fenty Highlighting ini Nama warnanya tuh Sandcastle Cuman Taruh disini aja Kayaknya Udah hampir selesai Tinggal Satu Final touch Aku mau pake Kan dari tadi si Cream blushnya Aku cuman pake cream blushnya aja Aku mau pake highlightnya Karena actually Bagus banget juga Tapi dia lebih Dewy aja sih Jadi dia lebih ke Dewy type of highlight Kalau kalian sukanya highlight yang Powdery Atau yang kayak blinding Gitu Menurut aku This is not for you Kalau aku Kebetulan emang aku Lebih suka jenis highlighter tuh yang Agak lebih Menyatu sama kulit In the sense that Gak keliatan pake highlighter Tapi keliatannya kayak Kulit kamu Sehat gitu loh Last step Oh my god Udah selesai Cepet banget makeupnya Aku mau pake Lipsticknya 100% pure Yang Plume pink Nah kalian bisa liat ya Memang Sudah Aku sukain banget Nah Final looknya kayak gini Kira-kira Ini adalah Makeupku Setiap hari Emang I feel like doing my makeup Ini biasanya Makeup yang aku akan pake Dan Biasanya gak jauh-jauh dari ini Kayak gini sih Hasil akhirnya Hey guys Itu aja Daily makeup aku Yang biasanya aku pake Sehari-hari This is what I usually do When I have to wear my makeup Semoga kalian suka Dan semoga kalian Terinspirasi Untuk Switch your makeup Or your beauty products To green beauty I hope you enjoy the video Terus Kasih tau aku juga Di komen Apa yang kalian mau nonton Selanjutnya Biar aku tau Konten-konten apa Yang kalian mau nonton Jangan lupa subscribe Terus I'll see you on the next video Bye